Hai Anda pecenongan Oh ini guys pesenongan guys Hai baru bisitu monas anjay monas kita berarti bisa transit guys bisa transit dengan yang namanya halte yang ini dengan bus yang ini nih kita udah terhubung dua rute bus ya Halo temen-temen dan sobat di semangat kembali barang gue jekarte channel bukan konten kreator yang ini kita bakal lanjut lagi ya buat main situs manager ya di episode sebelumnya kita sudah bikin yang namanya corridor 1 blog m kota tua ya jadi di komentar temen-temen sebelumnya nih ada Zidane ya Bang bikin koridor lain dong jadi di episode ini kita bakal bikin next corridor pernya koridor 20 gadung Harmony nanti kita lihat rute-rutenya dimana aja ya terus disini ada Bang dimas juga nih komen-komennya ya gua bacain dulu ya armadanya cari yang paling besar aja Bang kapasitasnya itu kecilan emang ya perasan kemarin gue udah pilih armada yang paling gede dan armadanya itu busnya yang gandeng ya bus bus gandeng ya Bang bikin tempat gudang terpisah yang besar juga Bang gudang tuh buat ini ya buat apa namanya buat naro-naro locker kali ya tambahin armada unit Metro Trans warna oranye Oke terus semoga biar 100 juta subscriber bang amin dan saya selalu 100 juta subscriber mami serbis cuy bang Winda ya udah baru 13 juta ya gua baru 1000 itu perjalanan masih panjang guys jadi supaya kita lama-lama nanti jadi 100 juta subscriber ya seperti yang didoain sama tidak jangan lupa subscribe dulu bagi yang baru datang dan di like dulu ya guys ya di like dan di komen dan di share ke temen-temennya yang lainnya ataupun mau di klip klip dikit-dikit juga boleh ya kita bakal lanjut di episode kali ini ditonton videonya sampai habis ya guys ya kita bakal lanjut bikin koridor 22 Oke kita lanjut ya sebelum main spesial kita tosen dulu ya 123 kita tos dan lanjut ke video ini siap Oke guys di hari yang cerah ini tanggal berapa nih kalau disini Wah kaget tanggalnya cuy ini ini bakal gua naikin dikit kali ya untuk supaya temen-temen bisa melihat juga dengan yang namanya ini nih nah wong kita infinit cuy jadi gua naikin dikit jadi di hari yang cerah ini seperti biasa para pekerja kantoran kita sudah mulai sibuk dengan aktivitasnya masing-masing dan disini ini rondex kita udah ada tiga orang ya guys ya bolak-balik dan melayani penumpang yang ingin beli tiket dari sini udah bapak ada bapak-bapak yang ngantri untuk beli tiket ya Oke complaining about cancel tour anjir ada yang di cancel nih rutenya ya terus habis itu tadi pengen bikin gudang gudang yang lebih besar sama gudang itu gunanya buat apa sih ini ini gudang itu cuma buat kayak ginian dong cuy cuma buat naro-naro lemari gitu ya sementara disini ada garasinya nih gudangnya ini gua masih belum apa nih kalau kita mau buat gudang yang lebih besar gua masih bingung mau buat apa karena mendingan kita bikin yang namanya tempat untuk locker-locker ini nih lorong locker-locker itu supaya orang-orang kita yang bekerja di sini jadi lebih banyak ya jadi kayaknya bakal gua expand domainnya di sini nih di sebelah kiri nih sementara itu bus-bus kita ada empat bus ya Transjakarta yang blok M kota nih yang sudah selesaikan sip pertama mereka dan menunggu untuk bergiliran shift ya tentara di luar Udah ada beberapa bus yang masih menjalankan shiftnya nih dengan Pak siapa ini disini Pak Balaharis nih gua ganti aja kali namanya si Balaharis jadi Bang Zidane ya jadi supir gimana 50 orang sih ini 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 rame nih sesuatu orangnya padahal udah 150 loh yang paling gede kapasitasnya berapa nih ya di sini kita tidak usah berlama-lama lagi guys untuk membangun yang namanya koridor baru selagi tempat parkiran untuk para bus gua masih banyak ya masih ada slot 6 ataupun sekitar 7 lah untuk sekolot parkiran bus kita ya karena di depot ini adalah depot utama Transjakarta ini masih bisa diluasin lagi kayak antar ya Nah jadi disini kita bakal mencoba temen-temen untuk melihat dulu kiranya untuk koridor 2 itu apa ya kira-kira waduh di sini gua jadinya kelihatan dah ini gua ya apa namanya ya histori gua nih Wah untung histori gua gak ada yang aneh-aneh abis ya koridor 2 Transjakarta untuk koridor 2 Transjakarta di sini sebenarnya kita ngeliatnya itu adalah pulau gadung Monas atau Harmoni kali ya Nah pada itu gua lihat nah sebelumnya untuk koridor 2 Transjakarta Hai koridor 2 Transjakarta gua kira tuh pulau gadung Harmoni cuy cuma sekarang koridor 2 Transjakarta sudah melayani yang namanya pulau gadung Monas bagi kalian yang orang Jakarta atau yang bukan ya untuk pulau gadung itu sendiri ada di sebelah kanan cuy ya Nah benar berarti cuy pulau gadung Monas ya nah pulau gadung habis itu bermis pulau emas perintis kemerdekaan kedongkelan cempaka emas sumur batu cempaka baru pasar cempaka puki rawa selatan galur pasar senen kuitang ke gambir ya ini banyak banget sih sebelah kiri cuy Hai dan terakhir di Monas ya guys ya Nah nanti kita bisa membuat yang namanya halte transit kali aja halte transit ya ini menjalanan gua tiap hari kerja kayaknya sih lewat cempaka putih ya karena gua kantor sekitar di Jakarta pusat dan Jakarta Selatan ya Oke ini adalah untuk rute duanya nih per 5 Januari 2024 berarti yang paling baru ini cuy rute duanya ya Oke kita balik lagi ke game ya untuk membuat rute itu pulau gadung itu ada di sebelah kanan udah udah kebuka belum ya pulau gadung ya nah ini nih nih rumah gue di sekitar sini nih nih kalian bisa mata-matain lagi ya pulau gadung itu ada di sekitar sebelah sini nih kita coba cari dulu nah ini dia nih guys pulau gadung nih guys dimanakah halte pulau gadung Transjakarta ini bisa di-search juga cuy bisa di-search juga ya pulau gadung keren juga ya pulau gadung halte nya dimana ada pasar pulau gadung coba kita lihat bagian ini ya bagian ham mapnya nih kita lihat Google Maps ayat cuy eh kelihat Google Maps dan langsung kita tulis pulau gadung eh pulau gadung terus habis itu ke monas ya lo gadung rute kita pakai yang ini Aduh ke lokasi Anda juga ketahuan dong lokasi gue disitu ke ini ya monas ya Oke nah ini pakai yang namanya koridor 2 nih jadi disini temen-temen kelihatan nggak ya kalau gua nih sini ya kelihatan lah ya jadi disini yang namanya koridor 2 nih ada ada tuh ada gambar bus terus habis itu ada tulisan 2 disini ya ini adalah koridor 2 nih nih dia dari pulau gadung pulau mas gambir Monumen nasional kira-kira kira-kira lagi nggak ya untuk tutup koridor 2 kalau kita misalkan tulis saya tutup koridor 2 Mas Jakarta eh koridor satu ini me koridor 2 biar kayak kemarin coy kini doang ya Nah ini dia nih guys untuk rute 20 gadung monas ya jadi kita bakal ngikutin kira-kira dia dari sekitar sini guys Oh ternyata disini adalah terminal bus pulau gadung emang ya terminal terminal bus pulau gadung ya gua karya di perhubungan tapi kaget tahu terminal bus pulau gadung ya oke kita bikin dari terminal bus pulau gadung di sekitar sini ya Nah ini dia nih inilah yang namanya terminal 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 bus pulau gadung pulau gadung ini transnya karta belas way koridor Oke kita bikin ruteh new ruteh own bus ruteh Oke kita buk bakal mulai dari pulau gadung 2 disini ya kemudian habis itu disini ada yang yang namanya namanya Geremis 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 tuh dimana nih Hai Geremis nah dia kan arahnya kesini ya Hai pulau gadung 3 lanjut ke sini halte Medeiros halte Geremis gimana cuy Hai Bermis nih disini ya harta Bermis ya guys ya Oke kita coba lihat di sini Bermis Hai Bermis nah ini dia nih Bermis habis itu tadi ada apalin ya guys ya nih apalin ya Bermis pulau emas perintis kemerdekaan pedungkelan siapa yang rumahnya disitu tuh tiga intip rumahnya dari situ ya bisa kita eh kita coba lihat di sini Bermis pulau emas Hai lanjut perintis kemerdekaan Hai waduh ini yang ngacak lagi Hai ngacak cuy rutehnya kok kayak muter-muter gitu ya dia kita lihat dari Bermis kan tinggal lurus saya aturan Hai kepulau emas Oke coba ya kita ulang nih tapus yang ini Hai jangan sampai di rutanya bulat kebalik gitu guys nah di Bermis saya cacat rutanya gue pengen bikin di sebelah sini kali nih sip jadi kita bikin ruteh sendiri ya guys ya halte nya kira-kira sepertinya seperti itu kira-kira nah jadi itu dia langsung lurus gitu guys Bermis pulau emas perintis kemerdekaan kemerdekaan oke terus habis itu ke pedungkelan bisa masih oke habis dari pedungkelan lanjut ke cempaka mas ini ini udah di daerah Jakarta pusat ya nah ini cempaka masing tapi dia kita bikinnya cempaka yang sebelah sini lanjut ke sumur batu sumur batu disini ya Aduh dia juga kita bikin yang sebelah kiri langsung cempaka baru ah di sini bener-bener ya kalau pagi ini adalah sarannya macet guys kenapa karena semoga apa PJ Gubernur mendengar ataupun Pak kepala di subnya sendiri ya karena di sini yang tadinya ada lima jalanan guys ya lima ruas dari arah Jakarta Utara nah pasti flyover Senin sini dikurang jadi dua lu bayangin aja lima jadi dua itu bottlenecknya sempit apa coba di bottleneck disitu bottleneck itu adalah istilah ketika kendaraan yang jalannya tadi jadi belak dari banyak menjadi lebih kecil ya Nah itu yang namanya bottleneck kenapa bottleneck bottleneck itu artinya adalah ke leher leher ini leher botol kalau kalian sering minum kayak botol-botol teh botol gitu-gitu nah leher botol kan kecil tuh jadi dari badannya botol sampai ke lehernya itu jadi lebih kecil itu yang namakan bottleneck ya Nah di sini setiap pagi gua macet terus kerjaannya eh ini dimana sih gue kirain ini cuy Senen tapi di sini sama aja sih macet-macet juga galor pasar Senen Iya bener pasar Senen nih gimana pasar Senen nih ya Oke dia bisa langsung lurus guys kalau pasar Senen jadi nggak usah bikin yang baru kuitang gambir dua kuitang dimana nih nah ini kuitang kalau kuitang Wah gila keren cuy ternyata ini mapnya itu adalah mapnya sesuai dengan yang asli karena di sini nih yang tadi gua bilang flyover x flyover eh kebawah ya ya apa namanya sih sebutannya underpass underpass Senen itu yang tadi lima ruas jadi dua ruas tuh disini nih belum satu ruasnya buat TJ jadi baratnya satu ruas doang udah tuh nah TJ ini masuk sini nih satu arah ya buat kalian yang mau ngebayangin kondisi Jakarta saat ini nah ini ini sesuai dengan aslinya ya dia kalau satu arah bakal belok soalnya disini satu arah doang nih jadi dia sesuai aslinya atau kuitangnya kita bikin yang disebelah bawah aja di sini dan terakhir gambir balai kota monas deh siapa yang belum pernah ke monas kita ajak jalan-jalan ke monas nih gambir dimana lagi Oh ini cuy sesing gambir gambir balai kota ketika dibalak-balik gitu ya bingung gue nih ama ini ya sama tg-nya sumpah-sumpah gue bingung cuy kenapa nih balik-balik coba ya kita lihat dengan kondisi aslinya dulu guys kelihatan kondisi aslinya Oh dia lewat sini guys set 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 tapi tuh bisa lihat sini ya ini mah kebalikannya coba kita ini kita tuker Oh kalau kebalikannya dia lewat arah atas guys eh enggak bener Iya bener cuy kalau kebalikannya dia lewat arah atas ya di sini setelah dari Senin dari masa Senin kita lurus terus kalau tadi kan belok kiri ya Nah ini kita harusnya lurus terus berarti di guys berarti di sebelah yang tadi ya sebelah yang ini kita ganti lagi screennya berarti jangan kebalik kota sama gambir hapus 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 nah dia setelah dari sini dia balik ke atas guys dia balik ke arah sini ya kalau temen-temen baca nih habis dari pasar Senin ke Senen Raya Oke kita cari untuk halte Senen Raya ya Senen Raya dimana nih Senen Raya atrium Oh ini dia nih Senen Raya waduh tapi muter-muter guys jadi kita kita bakal bikin halte nya sendiri di sebelah sini Senen Raya terus habis itu dari Senen Raya RS PAD pejambun gambir satu RS PAD nih RS PAD yang ono ternyata yang ini nih RS PAD Oke pejambun sama gambir satu nah ini dia nih eh habis itu ke arah stiklal juanda pecenongan baru abis itu monas stiklal juanda pecenongan stiklal yang mana sih anjir ini kota gua sendiri gua kagak tahu ya ini nih ini aslinya nih coba ya lihat lu ya Oh istilah ke kanan istiklal nih Masjid istiklal ya terus habis itu kesini kesini ya Oke apal gua klik lagi kameranya ke Ras Jakarta fiktif mana dia stiklal istiklal ini agak saya mesti istiklal ya terus halte nya di gimana halte nya Oh ini kali ya Oke stiklal halte nya disitu habis itu juanda pecenongan sini juanda nih juanda itu adalah stasiun kereta stasiun kereta juanda penongan di sebelah sini mana pecenongan Oh ini guys penongan guys baru habis itu monas anjay monas kita berarti bisa transit guys bisa transit dengan yang namanya halte rute yang ini dengan bus yang ini nih kita udah terhubung dua rute bus ya baru habis itu rutenya ini kita bikin dua apa gimana ya rutenya langsung muter kali ya rutenya jadi satu koridor gitu cuy kalau kemarin kita bikinnya satu rute ini eh nantar-nantar gue bingung cuy terusin aja kali ya terusin aja kali ya Hai nah sepertinya kita bakal terusnya ya guys ya kok tadi kayaknya audio musiknya kekecilan ya tepatnya temen-temen ngantuk ya nonton ya jadi ini ngomong audio musiknya gua beden sedikit ya di kalau audio musiknya kecilan atau ada komentar saran kritik dan lain sebagainya dikomen aja ya guys ya nah ini nih tadi kan dari sini kita ya Nah ini sekarang arah baliknya guys arah baliknya itu mulai dari monas ke balai kota terus habis itu lanjut ke gambir kwitang pasal senen dan lain sebagainya kita bolak-balik yang tadi ya ya langsung kita ke jalur fiktifnya lagi nah dari monas langsung ke balai kota balai kota ini adalah tempatnya pemerintahan DKI Jakarta guys kemarin gua sempet nobar Indonesia lawan iraq ya di sini ya dan kalah guys ternyata guys Aduh Indonesia tinggalan gue ini aja nih besok nih sedia ke gambir sini lanjut dia ke pasar senen dimana lagi pasar senennya tak tuh kok gua bingung sendiri ya sama kota gua ya eh nggak ke kuitang dulu kuitang itu pasar senen waduh dia malam muter kuit pasar senennya di arah sebelah sini ya enggak perlu muter lanjut kita tambahin dengan halte-halte yang tadi udah kita bikin ya ya guys ya Senen galur mana nih galur ya galur ya galur ya aduh galur juga nih kenapa menceng gini jadinya ya lebih kenal terbaru ya guys sih guys galur habis itu galur rawa selatan pasar cempaka putih sepaka cempaka putih kalau selatan aduh dia mencok-mencok kalau selatan pasar cempaka putih cempaka baru sekali ya Nah sumur batu aduh di motor ini gimana ini caranya ini aja kali ya nah langsung aja nih sumber batu terus jempak amas pedongkelan printis kemerdekaan jempak amas pedongkelan printis kemerdekaan aduh sini aja deh kita bikin yang baru ya dan terakhir pulau emas bermis dan pulau batu pulau emas bermis dan terakhir balik lagi ke pulau batu anjay selesai sudah yang namanya rute 2 kita mantap sekali oke lute 2 kita warnanya apa ya guys ini kayaknya dia lagi membangun ini nih membangun halta-halta nya ya oke disini pasangernya lumayan banyak ya setiap 1 jam untuk briefing interval kalau rush hour nya sekitar 20 menit aja advance setting last ride itu kita hampir jam 10 aja kita lihat oke confirm gini ya tapi kita harus bikin timetable yang untuk hari biasa dan hari weekend kayaknya kayaknya untuk yang hari biasa itu setiap setengah jam untuk yang tidak pada jam sibuk dan pada jam sibuk setiap 15 menit itu hari biasa sentara untuk hari weekend itu setiap 1 jam aja ya atau 40 menit ya setiap setengah jam aja deh oke confirm depotnya depot yang asli oke active boost boost later karena kita masih melakukan planning jauhan terhadap boost ini kita namakan koridor 2 pulau gaduh monas aja edit edit root kali ya gue pengen melihat rutenya apakah sama dengan rute yang tadi kita lihat di ini ya di google maps kita ya oke disini ada rute-rute nya nih guys nah bermis pulau mas perintis pedongkelan cepat kamas bermis pulau mas kembalikan 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 langsung kembalikan pedongkelan dulu deh sumur batu cempaka baru pasar cempaka putih rawa selatan sama sama aja sih galur senen raya besar senen senen raya rs pade pejambun dan lain sebagainya oke sepertinya udah bener guys oke udah 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 bener udah udah bener udah udah bener udah bener 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 warnanya apa guys warnanya warnanya warna apa ya rute ini ya apakah ada warnanya warnanya ya ini kalau temen-temen melihat disini ya untuk warna-warnanya tuh di rute waduh ini gak bisa digedain ya rute 1 itu warna merah rute 2 itu warna koning kali ya ini warna apa sih warna biru kali warna biru guys warna biru guys warna biru warna biru oke kita ganti jadi warna biru ini ya warna biru ya rutenya ya oke ini apa nih oh iya ada warna biru ini kagak ganti tapi warna biru warna biru ini udah udah gue ganti jadi warna biru udah udah masih ini ya masih ini belum aktif jadi belum ganti warna ya oke kita melakukan pengaktifannya di eskari aja karena para pekerja kita mungkin udah mau pulang kali ya karena disini statistiknya rutenya udah mulai gimana sih tim-timel schedule nya udah mulai pada pulang ya jam terakhir tuh jam jam berapa nih terakhir jam 1 sampai jam 8 oke guys kita sudah membuat yang namanya rute di koridor 2 bus trans jakarta bagian pulau gadung monas ya tapi rutenya belum aktif karena harus kita canangkan dulu dengan para investor dan lain sebagainya untuk pengaktifannya sepertinya di episode selanjutnya dulu kali ya guys ya disini udah lumayan lama penting udah kebentuk aja nih yah kenapa dia malah ini sih kayak ngasal gitu cuy ini sumpah dah sumpah rutenya ini jadi acak-acakan aja kenapa ini rutenya jadi acak-acakan guys oh setelah dia pulau gadung 2 ini kita delete-delete nih yang ini ntar ya lo delete-delete nah rutenya udah rapi nih guys udah rapi ya jadi dia tadi tuh kayak bolak-balik gitu dia rutenya gara-gara gua aktifin mode kembali nah kalau seperti ini kayaknya udah rapi sih haruto koridor 2 yang berwarna biru kita ya oke gua nanti bakal adain dulu rapat dengan para investor untuk menanyakan kira-kira bus apa yang bakal kita pakai dan lain sebagainya untuk koridor 2 kita ya dan selalu semungkin untuk memperbesar ruangan pegawai kita jangan lupa juga komen ya untuk para temen-temen sobat semuanya nih yang pengen komen dan dan memberikan saran dan komentar ya untuk PT Trans Jakarta fiktif kita sambil kita nunggu para bus kita yang pulang dan bus-bus yang udah pulang yah pada keluar cuy busnya cuy rame bener dong ini bus Trans Jakarta ya iya cuy rame buat cuy oke kita ketemu lagi guys video selanjutnya jangan lupa susah like comment dan share sebanyak-banyaknya kita terus dulu ya semoga para investor senang dengan koridor 2 kita dan kita bakal keluarkan armada bus dan boleh disaran kira-kira armadanya yang mana ya thank you guys see you on the next episode kita terus lagi 1 2 3